Kuih, kalau biasanya, pada waktu ulang tahun, selain ada kuih, pasti ada makanan. Makanan apa itu? Sumpang. Ada yang lain lagi? Uah. Ada yang lain lagi? Rahon. Ada lagi? Spaghetti. Ayang ditusuk-tusuk? Ayam. Ayam. Sati. Yang ditusuk kecil? Oh, satu. Sati. Saya akan coba baca ceritanya ya. Sati. Sebuah cerita tentang sati. Dahulu kala, nenek moyang kita menemukan bahwa sepotong daging yang jatuh ke dalam api, aromanya sangat enak. Dan bahkan terasa lebih nikmat. Satu-satunya masalah. Bagaimana mengambilnya kembali dari api ketika mereka mengambilnya kembali, mereka membakar tangan mereka. Mengengenggamnya di tangan, mereka juga membakarnya, membagi dan memakannya, juga berarti membakar tangan dan bibirnya. Tetapi, seorang anak muda, anak muda pintar mempunyai ide, menusuk daging dengan tombak dan memanggangnya sampai matang. Dengan cara ini, dia juga bisa dengan mudah mengeluarkannya. Nah, penemuan besar ini kita kenal sekarang sebagai alat pemanggang. Tapi, masalah masih tersisa. Bagaimana memakan potongan besar daging ketika masih panas. Masalah terakhir, dipecahkan oleh seorang anak kecil. Dia sedang bermain di sekitar tungku masa ibunya. Dia sedikit bosan. Dia melakukan apa yang dilakukan kebanyakan anak-anak ketika bosan. Dia menemukan permainan, meniru orang dewasa. Dia telah melihat bagaimana orang-orang memanggang daging di atas api. Hal itu juga terlihat menyenangkan. Jadi, dia mengambil tusukan dan mencari sepotong daging. Yang dapat ia temukan hanya potongan-potongan kecil daging yang dia tusuk, ketusukannya. Dia senang mendengar suara ritihan api dan aromana nikmat daging. Ketika dia memegang tusukannya dalam api, namun karena dia adalah anak kecil dan tidak cukup sabar, dia tidak menunggu daging itu hingga benar-benar matang. Dia berlari pulang menuju ibunya dan memintanya untuk mencicipi masakannya. Sebagai ibu yang penyayang, dia menyembunyikan perasaannya tentang daging yang setengah matang itu. Dia mengambil tusukan, tusukan itu dari anaknya dan mencicipinya. Kemudian, tiba-tiba, dia sadar akan sesuatu. Dia tidak membakar jarinya ketika sedang makan daging yang panas dengan gembira. Dia berlari ke para tetangga dan menunjukkan kepada mereka apa yang menjadi tren terbaru mengidangkan dan memakan daging. Daging dan demikianlah ide yang mendasari lahirnya Sati. Jika menurutmu cerita ini bohong, lalu mari kita katakan, salah. Salah satu dewa kasihan kepada manusia karena tangan dan mulut mereka terbakar. Dan karena itu, dia turun dari tempat kediamannya di surga dan menawarkan tusuk daging kepada salah satu makhluk ciptaannya. Terima kasih.